Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di editing tutorial skak media Nah jadi di video kali ini seperti biasa sesuai request kalian Kita bakal membuat lagi sebuah PMV PMV foto musik video jeda jeduk Menggunakan efek keren yang kita buat dengan menggunakan satu aplikasi aja Yaitu aplikasi VN yang bisa kalian dapatkan di playstore Atau bisa cek aja untuk link downloadnya ada di bawah video ini Dan untuk membuat PMV kali ini kita butuh satu efek aja ya guys Jadi kita butuh satu efek aja dan efek itu udah aku buat sebelumnya Dan bisa kalian download bisa kalian cek di deskripsi box di bawah video ini Pokoknya seperti biasa guys untuk semua bahan-bahan yang bakal kita gunakan kali ini Baik itu aplikasi, efek yang digunakan maupun lagu yang bakal kita gunakan kali ini Untuk membuat PMV jeda jeduk kali ini bisa kalian cek bisa kalian download di deskripsi box di bawah video ini Kemudian di PMV kali ini kita butuh satu gambar aja ya guys Kita butuh satu gambar aja gue sahabatnya banyak Dan untuk gambar yang aku gunakan aku pakai gambar dari Kak Arin Dan gambar tersebut aku dapat dari salah satu postingan akun yang bernama 42R Jadi misalnya kalau kalian pengen gunakan gambar dari kedua akun ini Bisa kalian cek bisa kalian lihat di deskripsi box di bawah video ini Dan seperti biasa gak bosen-bosen aku ngintin ke kalian Bahwasannya aku harap banget kalian perhatikan baik-baik untuk tutorialnya Biar gak salah faham dalam cara pengeditannya Dan seperti biasa contoh editannya seperti berikut ini Nah jadi kayak gini ya guys Oke disini kita langsung aja masuk ke aplikasinya Nah seperti biasa di aplikasi VD ini kita bisa klik aja untuk icon plus di bawah sini Nah kalau udah klik aja bagian project Oke jadi guys seperti yang udah aku jelasin di awal tadi Di PMV kali ini kita gunakan satu gambar aja Jadi untuk satu gambar itu yang pen kita edit kita bisa masukin aja Oke kalau udah kita masukin kemudian kita bisa klik aja untuk icon tambahkan lagu di bagian sini Nah kalau udah klik musik dan kemudian kita bisa masukin aja untuk lagu yang kita gunakan kali ini Nah kalau udah kita masukin kemudian untuk gambar yang udah kita masukin ini kita bisa masuk aja ke bagian filter Nah kalau udah klik aja bagian adjustment di bagian sini Oke kalau udah kita bisa gisar aja cari yang namanya fig net Nah kalau udah di bawah sini kita bisa gisar aja ya guys Nah gisar ke kiri sampai mentok ke angka plus 100 Nah kayak gini Oke kalau udah klik centang dan kemudian untuk gambar yang udah kita masukin ini kita bisa panjangin durasinya Nah panjangin sesuaikan pada durasi lagunya ya guys Nah kalau udah untuk gambar yang paling belakang ini Nah gambar ini kita bisa hapus aja Oke kalau udah untuk lagunya juga kita hapus ya guys Nah kalau keduanya udah kita hapus kemudian kita bisa gisar aja ke kanan Nah kalau udah klik aja ekat tambahkan lapisan di bagian sini Nah kemudian klik video atau foto Oke lalu kita bisa masukin aja untuk mentahan efek yang udah kalian download Oke kalau udah kita masukin kemudian untuk background videonya Nah untuk frame rasio background videonya kita bisa atur aja ke frame rasio 4 banding 5 Nah kayak gini ya guys Oke jadi kalian wajib atur seperti ini biar apa biar efek yang udah aku buat sebelumnya menyatu pada gambar yang kalian gunakan Nah kalau udah untuk efeknya kita bisa besarin pas kan pada background videonya Nah kayak gini Oke kalau udah kemudian di bawah sini kita bisa gisar aja Nah gisar dan masuk aja ke bagian blending Oke kalau udah kemudian di bagian blending ini kita bisa pakai aja yang light tone Nah kalau udah klik centang dan kemudian kita bisa simpan dulu untuk video ini Nah kalau udah kita simpan kemudian kita bisa keluar aja Nah keluar dan buat project baru lagi Oke kalau udah kita buat kemudian untuk video yang barusan kita simpan kita bisa masukin aja Nah kalau udah kita masukin kemudian kita bisa klik aja untuk akan tambahkan lagu di bagian sini Nah kalau udah klik musik dan kita masukin aja untuk lagu yang kita gunakan kali ini Nah tapi sebelum kita memasukkan lagunya Alangkah baiknya kita buat dulu beat musik pada lagunya Dengan cara klik aja tulisan musik beat di bawah sini Nah kalau udah seperti biasa di bagian sini udah aku buat semua beat musiknya ya guys Ya kurang lebih ada sekitar 28 beat musik Dan untuk ke 28 beat musik ini bisa kalian buat dengan cara lihat aja durasi waktu di samping kiri ini Nah kalian lihat dan kemudian cocokkan aja dengan durasi beat musik yang aku tampilkan di samping kiri ini Nah misalnya misalnya aja udah kalian atur dan dirasuda pas durasi waktunya Kemudian kita bisa buat aja beat musiknya dengan cara klik aja ekonah merah di bawah sini Nah hingga muncul tanda di atasnya ya guys Nah jadi ini adalah bukti bahwa beat musik udah kita buat Dan kalian bisa buat aja ke 28 beat musik ini ya guys Dan caranya udah aku jelasin barusan dan kalian tinggal terapkan aja Oke misalnya nih untuk semua beat musiknya udah kalian buat Kemudian kita bisa klik centang aja Nah klik centang lagi Oke kalau udah untuk video yang udah kita masukin ini Kita bisa potong-potong aja nyesuaikan pada durasi beat musiknya Nah dengan cara klik aja beat musik yang pertama Oke kalau udah klik aja ekonah split di bawahnya Kita potong videonya bagi 2 Oke kalau udah klik lagi beat musik berikutnya Nah kalau udah klik aja ekonah split di bawahnya Kita potong videonya bagi 2 Nah kalau udah klik lagi beat musik berikutnya Nah kalau udah kita klik kemudian klik aja ekonah split di bawahnya Kita potong videonya bagi 2 Nah jadi seterusnya kita bisa lakukan seperti ini Kita bisa potong-potong aja videonya Nyesuaikan pada durasi beat musiknya sampai durasi beat musik yang terakhir Nah misalnya semua video udah kita potong-potong Nyesuaikan pada durasi beat musiknya Kemudian untuk gambar hitam di belakang ini Nah gambar ini kita bisa hapus aja Oke kalau udah kita hapus kemudian di bawah sini kita bisa gisar aja Nah gisar dan masuk aja ke bagian zoom effect Oke kalau udah kemudian untuk zoom effectnya Kita bisa pakai aja zoom effect yang zoom out Nah kalau udah klik aja bagian apply to all Oke kalau udah kita klik kemudian geser aja ke kanan Nah geser dan kemudian untuk potongan video yang di awal ini Atau video yang pertama ini kita bisa masuk aja ke bagian effect Nah kalau udah pilih aja effect yang expand Oke kemudian untuk durasi effectnya kita bisa hafalkan aja Nah kalau udah klik aja bagian apply to all Oke kalau udah kita klik kemudian untuk potongan video yang berada di nomor urut yang kedua ini Nah untuk video yang kedua ini kita bisa masuk aja ke bagian crop Nah kalau udah kemudian kita bisa zoom aja dengan dua jari Kita bisa potong aja kita bisa ambil aja bagian yang pengen kita ambil Nah misalnya kayak gini Oke kalau udah klik centang Dan kemudian untuk potongan video di sampingnya ini Nah di video ini juga sama kita bisa masuk aja ke bagian crop Nah kalau udah kita bisa potong aja bagian yang pengen kita ambil Nah misalnya kayak gini Oke kalau udah klik centang Dan kemudian untuk potongan video di sampingnya ini Nah di video ini juga sama kita bisa masuk aja ke bagian crop Nah kalau udah kita bisa potong aja kita bisa arahkan aja ke bagian yang pengen kita ambil Nah kalau udah klik centang Dan kemudian untuk potongan video di sampingnya ini Nah di video ini kita bisa biarkan aja Kita masuk aja ke potongan video di sampingnya Nah kalau di potongan video ini juga sama Kita bisa masuk aja ke bagian crop Oke kemudian kita bisa potong lagi Kita bisa arahkan lagi ke bagian yang pengen kita ambil Nah misalnya kayak gini Oke kalau udah klik centang Dan kemudian untuk potongan video di sampingnya ini Nah di potongan video ini juga sama Kita bisa masuk aja ke bagian crop Nah kalau udah kita bisa potong aja Kita bisa arahkan aja ke bagian yang pengen kita ambil Nah kalau udah klik centang Dan kemudian untuk potongan video di sampingnya ini Nah di potongan video ini kita bisa masuk aja ke bagian efek Oke kalau udah pilih aja efek yang detail Nah kemudian untuk potongan video di sampingnya ini Nah di potongan video ini sampai video yang terakhir Nah sampai sini kita bisa kasih aja efek yang zoom out Nah jadi caranya seperti ini Kita bisa masuk aja ke bagian potongan video yang tadi Atau potongan video yang berada di nomor urut yang ke sembilan Nah kalau udah masuk aja ke bagian efek Oke kalau udah pilih aja efek yang zoom out Nah kalau udah kita pilih Kemudian klik aja akan tanda-tanda ke samping kanan di bagian sini Untuk pindah ke potongan video berikutnya Nah kalau udah di potongan video ini juga sama Kita bisa kasih aja efek yang zoom out Nah kalau udah kita bisa klik aja Akan tanda-tanda ke samping kanan di bagian sini Untuk pindah ke potongan video berikutnya Nah kalau udah di potongan video ini juga sama Kita bisa kasih aja efek yang zoom out Nah jadi guys seterusnya kita bisa lakukan seperti ini Kita bisa kasih aja efek yang zoom out Sampai potongan video yang terakhir Nah, kalau udah klik centang aja Oke, kemudian geser aja ke kanan Nah, geser dan kemudian masuk aja ke potongan video Yang berada di nomor urut yang ke-20 ya guys Nah, di potongan video yang ke-20 ini Kita bisa masuk aja ke bagian efek Nah, kalau udah pilih aja efek yang expand Nah, kemudian untuk durasi pada efeknya Kita bisa full-kan aja Oke, kalau udah klik centang Dan kemudian klik aja transisi di bagian sini Nah, kalau udah kita klik Kemudian untuk transisinya Kita bisa pakai aja transisi yang zoom in Nah, kalau udah untuk durasi pada transisinya Kita bisa turun aja ke durasi waktu 0.20 Nah, kalau udah klik aja bagian apply to all Oke, kalau udah kita klik Dan jika semuanya udah selesai Kurang lebih hasilnya seperti ini Nah, jadi kayak gini ya guys Oke, disini kalau udah kita bisa simpan aja untuk video ini Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini Semoga video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua Dan seperti biasa Silahkan like jika kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau gak suka Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya Thank you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax